Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sangat mengagumkan dari dua ulama penuh karomah Beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Alwi Asegaf Tuban Dan Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad Bangil Keduanya adalah sahabat dunia akhirat Saat itu menjelang wafatnya Habib Abdullah Bangil Beliau mengirimkan surat kepada Habib Abdul Qadir Tuban Isi suratnya sangat menggetarkan hati Sungguh membuat air mata menetes tak bisa ditahan Ruh kita bertautan tidak bisa dibisahkan Demikian salah satu petikan isi surat yang penuh getaran itu Tak lama kemudian Habib Abdullah Bangil wafat 27 hari kemudian Habib Abdul Qadir Tuban juga wafat Nasab mulia Habib Abdul Qadir adalah Habib Abdul Qadir bin Alwi bin Idrus bin Hussein bin Alwi bin Muhammad bin Umar bin Toha bin Imam Umar Assofi bin Imam Abdurrahman Al Muallim bin Muhammad bin Qutub Ali bin Syekh Al Ghaz min Qutb Abdurrahman Assegaf Semua nasab yang disebut itu adalah para wali Allah Orang-orang yang teguh menjaga prinsip ajaran Nabi Muhammad SAW Nasab Habib Abdul Qadir bertemu dengan Habib Abu Bakar Gresik wali Kutub Dan Habib Abdul Qadir Jeddah wali Kutub pada sosok Habib Umar bin Toha Habib Abdul Qadir Tuban ini dikenal sangat dekat dengan Sunan Bonang Makanya sangat bagus kalau mau ziarah ke makam Sunan Bonang Maka terlebih dahulu ziarah di makam Habib Abdul Qadir Pada suatu hari Habib Abdul Qadir diajak ziarah oleh pamannya Habib Abdul Rahman bin Ali Assegaf Menuju makam Syekh Umar bin Abdullah Bamak Romah Tak disangka Syekh Umar Bamak Romah keluar dari makamnya dan duduk berbincang-bincang dengan Habib Abdul Rahman bin Ali Assegaf Pamannya Habib Abdul Qadir dan disaksikan dengan mata beliau langsung Para wali yang sering mendatangi Habib Abdul Qadir adalah Habib Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Atos Bogor Habib Al-Qutub Ahmad Al-Atos Pekalongan Habib Abdul Qutub Abdullah bin Idrus Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban dan masih banyak lagi Begitulah keagungan yang dimiliki para kekasih Allah Mereka orang-orang yang selalu menjadi teladan bagi kita semua Bukan sebatas takjub dengan karomahnya Tapi kita juga selalu meneladani jejak hidupnya yang istiqomah dalam ibadah dan selalu membantu sesama Demikian, jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat Silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh